Terima kasih 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 Bacaan Alkitab kita Diambil dari Yohanes 19 Ayat 16D sampai 27 Kalian nanti bisa Membaca bersama-sama Dengan Papa Mama Di rumah Tidak terasa Kita sudah memasuki Prapaska yang terakhir Dan setengah lagi Kita akan memperingati Jumat Agung Apa itu Jumat Kita boleh bersedih Dibuat kita Dibuat kita Begitu juga dengan kematian yang dialami oleh Tuhan Kita sebagai anak Tuhan Dan rencana dan rencana dan rencana dan rencana Tuhan Dan rencana Tuhan Kita harus bersama-sama Kita harus selalu bersama-sama dan rencana dan rencana dan rencana dan rencana dan rencana Tuhan Karena kita yakin bahwa waktu Tuhan buat kita itu pasti yang terbaik Selamat merayakan ibadah pasca bersama keluarga Tuhan Yesus memberkati Seperti yang telah kita dengar Renungan hari ini tentang Yesus mati supaya kita hidup Kita tidak boleh larut dalam kesedihan Tetapi kita harus bangkit dari kesedihan Dengan selalu memiliki semangat dan bersuka cita Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Kita harus tetap memiliki semangat Dalam menjalani kehidupan Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya Selalu memiliki semangat Seperti api yang menyala Tidak mudah padam oleh waktu dan keadaan Tidak mudah menyerah Dan putus asa dalam belajar Anak-anak Hari ini kita akan belajar Tentang panas Panas merupakan salah satu bentuk energi Energi panas dapat diperoleh dari sumber-sumber panas Salah satu sumber panas Contohnya api Api dapat bermanfaat bagi manusia Seperti Satu Untuk memasak Dua Sebagai pelindung dari hewan puas Tiga Untuk penerangan di tempat yang gelap Empat Untuk menghangatkan tubuh Saat suhu udara di sekitar kita dingin Jika kita mengerti benar Akan pengorbanan Kristus Yang rela menderita Dan mati di kayu salib Untuk menebus dosa kita Maka Tuhan pasti memberi kemampuan Untuk memiliki semangat dan sukacita dalam kehidupan kita Hari ini kita sudah belajar tentang sumber energi panas yaitu api Sekarang kita akan membuat keterampilan yang dapat kalian kerjakan bersama orang tua di rumah Yaitu membuat membuat pembatas buku berbentuk api dari kertas bufalu Kemudian bagian tengahnya ditulis kata-kata penyemangat Lalu jangan lupa dihias sesuai kreativitas masing-masing Setelah selesai Harap difoto dan diupload di google form kelas 1 Selamat mencoba Selamat mencoba Tuhan Yesus memberkati Ibu mengajak kalian semua untuk mengerjakan proyek keterampilan dan IPA Jangan lupa kalian nanti foto dan diupload di google form kalian di kelas masing-masing Kami tunggu hasil karya dan ketampilan anak-anak Demikianlah Bapak Ibu dan anak-anak pelajaran kita hari ini Kiranya semuanya dapat menjadi gerak untuk kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati